Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ya. Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat. Baiklah, untuk video kali ini ya saya akan tutorial-kan kepada anda sebuah varian minuman keginian ya. Kali ini saya akan membuat sebuah varian yaitu Bubble Tea. Dari namanya mungkin ini anda merasa aneh ya. Kenapa ini Bubble Tea? Bubba plus teh. Seperti itu. Saya pun awalnya merasa aneh juga ya, namun faktanya ya varian ini cukup laris di penjualan. Dan untuk varian ini sendiri ya, ini awalnya diminta oleh costumer saya. Bahkan saya sendiri ya sebagai seorang penjual minuman, ini pun saya dulu merasa aneh. Kenapa ini varian teh kok dikasih Bubba? Rasanya seperti apa? Seperti itu. Namun untuk di kemudian harinya ya, mereka balik lagi ke tempat saya ya membeli di varian yang sama. Dan anehnya ini untuk teman-temannya pun banyak yang memesan di varian yang sama dan terus seperti itu. Jadi kali ini ya saya akan tutorial-kan kepada anda semua. Baringkali ini anda bisa jadikan untuk ini jualan anda. Dan untuk pembuatannya pun ya, ini sangat simple sekali. Jadi ketika saya di tempat jualan ya, untuk membuat minuman ini, ini kurang dari 1 menit. Oke, lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung simak video berikut. Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya. Di sini saya sudah siapkan ya, ini adalah cup berukuran 22 oz. Oke, sekarang saya masukkan simple syrup ya. Di sini saya berikan sebanyak 60 ml. Oke, 60 ml seperti ini ya. Ini langsung saya tuangkan seperti ini. Oke, kemudian ini sudah saya siapkan ya untuk biang tehnya. Untuk di cup berukuran 22 oz seperti ini ya. Ini kita belikan kurang lebih di 300 ml. Oke, saya tuangkan ke dalam cup seperti ini. Oke, jadi ini kurang lebih di 300 ml ya. Nah, kemudian saya tambahkan ya untuk topping boba-nya. Ini saya belikan di bawah seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya, ini bisa langsung saja kita masukkan untuk es batunya. Oke, saya masukkan ya untuk es batunya. Saya tambahkan sedikit lagi. Nah, kira-kira segini. Oke, dan inilah untuk hasil akhirnya. Nah, oke kawan, dan inilah untuk hasil akhirnya. Ini adalah varian bubble tea ya yang saya buat di cup berukuran 22 oz. Dari tampilan minuman ini ya, seperti yang Anda lihat, ini sangat sederhana sekali. Karena ini adalah varian teh yang seperti biasanya ya, yang perbedaannya diberikan topping boba. Jadi, untuk awalnya ya, waktu saya memberikan ini ya ke costumer saya, karena dia meminta, itu saya merasa sangat aneh. Dan akhirnya saya coba sendiri rasanya seperti apa. Karena setiap hari ya, hampir setiap hari dia meminta di varian yang sama. Barangkali untuk customer saya ya, yang mungkin kebetulan Anda menonton video ini ya, Anda bisa komen di bawah. Oke, dan untuk varian seperti ini sendiri ya, ini saya jual sangat murah sekali ya. Ini saya jual hanya 4.000 rupiah di cup berukuran 22 oz seperti ini. Dan untuk keuntungannya ya, ini kalau tidak salah ya, kurang dari 1.000 rupiah. Namun tentunya ya, untuk harga jual itu, jika Anda menjual minuman seperti ini ya, untuk harga jualnya silakan Anda sesuaikan saja dengan daerah Anda masing-masing, karena hanya Anda yang mengetahui pasar Anda sendiri. Terlebih apabila Anda ya, harus bariar karyawan dan sewa tempat. Tentunya untuk harga jual itu, silakan Anda sesuaikan dengan daerah Anda masing-masing. Dan apabila Anda yang menjadikan minuman seperti ini sebagai ide jualan Anda, untuk detail HPM-nya seperti biasa, nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu untuk video kita alini ya, jika ada pertanyaan silakan Anda ketik di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada yang bermanfaat, silakan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu men-support channel ini ya. Yang belum subscribe, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa Anda like juga videonya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.